Halo guys sebelum lanjut klik subscribe dulu tekan loncengnya sebelum kita bahas Anggota Polri mendapatkan Adi Makayasa dari Sumatera Barat ini videonya Remaja asal Sumatera Barat Solo Selatan ini menyebut penghargaan sebagai lulusan terbaik di lingkungan pendidikan Akademi Kepolisian AKPOL 2019 Dilansir dari akun Instagram Humas Akpol Selasa 2 Strip 7 Strip 2019 Muhammad Idris dari Polda Sumatera Barat berhasil mendapat penghargaan Adi Makayasa Adi Makayasa adalah penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Kepolisian yaitu matra darat dari Akademi Militer Magelang, matra laut dari Akademi Laut Surabaya, matra udara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta dan matra kepolisian dari Akademi Kepolisian Semarang Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek Akademis, jasmani, dan keperbadian mental Penghargaan Adi Makayasa secara langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atau perwakilan atas nama Presiden Dengan berbagai keteria Adi Makayasa tersebut tentu menjadi hal membakangkan jika Muhammad Idris bisa meraih Adi Makayasa Muhammad Idris lulusan terbaik Akpol 2019 mendapat bintang Adi Makayasa dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 16 Strip, 7 Strip 2019 Sementara itu, Biktar Muhammad Idris bukan sosok yang besar dari keluarga Polri Ia adalah anak seorang petani di Jorong Mudiak Lawe, kecematan Sungai Pagu, Solok Selatan Ayahnya bernama Das Rial dan ibunya bernama Elfan Mairi Almarhumah Muhammad Idris lahir pada 8 Juli 1996 dan pernah mengenyam pendidikan di Man, 1 Solok Selatan Di usianya yang masih muda, Muhammad Idris sudah menarik perhatian Kapolres, Solok Selatan, AKBP Imam Yulis Dianto Kapolres menyatakan jika Idris merupakan generasi emas Polri saat ini Sementara itu, tempat asalnya Mudiak Lawe, Sungai Pagu, Muhammad Idris langsung menjadi pembicaraan para tetangga Tidak keluarkan biaya untuk masuk Akpol Perjalanan Idris untuk menjadi polisi bukanlah dilalui dengan jalan muda Keinginannya itu sempat ditentang oleh sang ayah, seorang petani sawah Namun Idris tak berkecil hati dan berusaha membuktikan jika ia mampu menjadi polisi Ada pun keinginan itu ditentang karena sang ayah mengira biaya masuk polisi pasti mahal Idris tetap nekat mendaftar dan ternyata diterima Orang tuanya kini tinggal memanen kebanggaannya Sebab selain putranya bisa menjadi yang terbaik Rupanya Idris juga membuktikan ia tak pernah mengeluarkan biaya 1% pun untuk masuk Akpol Saat duduk di kelas 1 madrasah, Idris sudah ditinggal pergi sang ibu untuk selamanya Idris sendiri merupakan anak bungsu dan rajin beribadah Ia kerap memberikan siramen rohani dari satu masjid ke masjid karena demikian didikan orang tuanya Sejak dulu di bangku sekolah, Idris sudah menunjukkan bakatnya di bidang-bidang akademis Ia pernah meraih juara pertama dalam lomba karya ilmiah bidang fisika Dari saat Min hingga Man, Idris diceritakan juga selalu mendapatkan beasiswa Pemuda ini memang bercita-cita untuk menjadi polisi sejak kecil Hal itu disadari keinginan sang ayah yang senang melihat orang berseragam Namun, saat masuk SMA, Idris sempat berubah pikiran Tetapi keluarga mendorongnya tetap pada cita-cita mujur Sesuai lulus SMA tahun 2015 silam, Idris langsung diterima saat mendaftar menjadi akpol Alhamdulillah, tamat langsung masuk akpol 2015 Katanya, perasaan Idris juga senang, sangat gembira Bisa dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai perwira polori di depan ayah dan keluarganya Luar biasa dan salah satu ceti-cita dari Idris adalah bagaimana cara ayah bisa pergi ke istana Dan bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia, kata dia Kini Idris bertekad memberikan yang terbaik untuk Indonesia Usai dilantik menjadi perwira polori Menurut saya, ini adalah awal yang baik untuk menjadi perwira polori Yang diharapkan untuk agama bangsa dan negara Tentunya dengan kata-kata bapak kapolri, polisi adalah promotor, profesional, modern dan terpercaya Katanya Muhammad Idris dianugrahi Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik akpol polisi 2019 Anak petani tersebut dilantik langsung oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Muhammad Idris tampak tersenyum gembira setelah dirinya keluar dari pintu Istana Merdeka Selasa 16 Strip 7 2019 Idris patut bangga akan dirinya karena sudah menyandang status sebagai perwira polori Tambah membanggakan lagi ia dilantik langsung oleh Presiden Jokowi Dan dianugrahi Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik akpol 2019 Tentunya perasaan saya ketika menjadi yang terbaik di Akademi Kepolisian bangga terharu Senang dan menurut saya ini juga sebuah amanah agar bisa menjadi awal untuk lebih baik ke depannya Kata Idris kepada wartawan sesuai upacara pelantikan Saat pelantikan ia ditemani sang ayah Dasrial Yang bekerja sebagai petani dan guru ngaji di daerah tertinggal Desa Mugia Lawe kecematan Sungai Pagung, Solok Selatan, Sumatera Barat Idris mengatakan ayahnya amat berperan besar sehingga ia bisa masuk mencapai titik tersebut Nah untuk kalian para subscriber ku apakah kalian juga ingin seperti Idris Maka dari sekarang mulailah dengan belajar yang rajin Sekolah yang rajin agar bisa seperti Muhammad Idris Perwira Polri yang meraih gelar Adi Makayasa 2019 berasal dari Sumatera Barat, Solok Selatan Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih juga buat yang udah subscribe, like Terima kasih banyak